Pemirsa yang budiman di setiap perayaan hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober sehingga dari kejauhan di antara semilir angin, nampaklah sosok pemuda tampan yang bernama Wisnu yang selalu meluangkan waktunya untuk selalu datang di sebuah pemakaman yang tidak jauh dari desa tempat kelahirannya. Hingga di suatu hari, di sebuah senja yang tenang, Wisnu berdiri tegak di pemakaman militer mengenakan seragam prajurit tentara penerbangan yang membalut tubuhnya dengan gagah. Matanya menatap lurus ke batu nisan yang terpahat nama Sangkake, Letnan Suriansyah, seorang pahlawan yang meninggalkan warisan keberanian dan kehormatan di masa perjuangannya pada saat itu. Sepertinya ada sesuatu yang mengingatkan Wisnu di sore itu hingga membuatnya terharu dalam hatinya, namun ia tetap berdiri kokoh. Di hatinya berkobar semangat rasa bangga dan rasa penuh hormat mendalam. Ketika senja memeluk malam, pemuda itu nampak mengangkat tangan kanannya, memberi penghormatan penuh khidmat pada Sangkake yang telah menolongnya 25 tahun yang lalu. Ketika pada saat itu ia masih bersekolah di salah satu sekolah dasar di kampung, desa yang bernama Desa Melanti. Lalu pemirsa yang budiman, seperti apakah hubungan peristiwa dibalik dari cerita ini antara Wisnu dengan seorang yang bernama Kakek Suriansyah. Ternyata antara Wisnu dan Kakek Suriansyah ada ikatan emosional yang tak terpisahkan sehingga dibalik cerita 25 tahun lalu. Dan seperti apakah ceritanya? Nah, pemirsa yang budiman dari sinilah cerita akan kita mulai. Hingga pada suatu pagi yang begitu cerah, Wisnu seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan tubuh yang begitu kurus dan agak sedikit tinggi, sedang berjalan tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Dia mengenakan seragam begitu kumal, akan tetapi tidak terlihat kelelahan dan nampak wajahnya penuh semangat. Meski keluarganya hidup pas-pasan, karena kedua orang tuanya hanyalah bekerja kasar sebagai pemulung, dan untuk menghidupi keluarganya termasuk Wisnu sebagai anak semata wayang. Di tengah keluarga Wisnu yang saat ini kehidupannya sangat memprihatinkan, akan tetapi Wisnu selalu giat belajar dan memiliki nilai terbaik di kelasnya. Namun, belakangan ini, dia sering termenung karena orang tuanya menderita sakit dan mulai kesulitan membiayai sekolahnya. Wisnu bahkan berpikir untuk berhenti sekolah dan membantu orang tuanya sebagai pemulung. Sehingga, di suatu hari saat Wisnu pulang dari sekolah, saat berada di dekat persimpangan, seketika itu Wisnu melihat seorang kakek tua yang tampak kebingungan di pinggir jalan. Kakek itu memegang tongkat dan sesekali mengangkat wajahnya, seolah mencari arah. Ternyata, kakek tersebut tidak bisa melihat dengan baik. Karena penglihatannya sudah mulai rabun tanpa ragu, Wisnu mendekatinya dan menyapa dengan ramah. Kakek sepertinya membutuhkan pertolongan. Apakah kakek ingin menyeberang jalan? Tanya Wisnu. Kakek Suryansyah menoleh ke arah Wisnu ketika merasakan tangannya ada yang memegangnya. Iya nak? Tapi kakek tak bisa melihat dengan jelas. Kakek ingin ke kantor desa ada beberapa surat yang harus diselesaikan. Dan kebetulan, salah satu tetangga yang biasa membantu kakek. Tidak bisa membantu karena keluar kota. Mengantar keluarganya. Dikarenakan ada acara perkawinan. Jawab kakek itu dengan suara pelan. Tangannya bergetar memegang tongkat yang hampir terjatuh. Jangan khawatir kakek. Biar Wisnu yang bantu menyeberang. Dan sekalian mengantar kakek menuju ke kantor desa. Dan kebetulan Wisnu juga akan melewati kantor desa tersebut. Kata Rian sambil menggenggam tangan kakek itu. Dan dengan hati-hati menuntunnya, menyeberangi jalan. Dan Fi membawanya ke kantor desa. Hingga sepanjang perjalanan Wisnu baru mengetahui. Kalau kakek tersebut adalah seorang mantan. Seorang pejuang. Sehingga nampak terlihat pemata sebelah kirinya sedikit cacat. Karena terkena serpihan ledakan granat di tangsi Belanda. Dan tiada terasa Wisnu pun berhasil membawanya. Sampai di kantor desa. Dan kakek itu sedikit tersenyum dan berterima kasih. Terima kasih ya nak. Kau sangat baik hati. Semoga Tuhan membalas budi baiknya. Kata kakek Suriansah dengan penuh senyum. Wisnu hanya bisa tersenyum malu. Ah tidak apa-apa kakek. Senang bisa membantu. Kakek itu tampak terkesan dengan kebaikan hati Wisnu. Ia lalu menanyakan lebih banyak tentang Wisnu. Termasuk keluarganya, sekolahnya, dan cita-citanya. Dan Wisnu hanya bisa menceritakan mengenai latar belakang keluarga dan kehidupannya. Dan ia ungkapkan dengan perasaan yang jujur apa adanya. Termasuk niatnya untuk berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Mendengar cerita itu, kakek hanya bisa terdiam sejenak dan ikut merasakan penderitaan apa yang dialami oleh Wisnu. Pemirsa yang budiman, seiring dengan berjalannya sang waktu, Ternyata kakek yang bernama kakek Suriansa itu tidak memiliki seorang cucu atau keturunan dari hasil perkawinannya di mana mendiang istrinya tidak memberikannya keturunan anak. Sehingga dalam kesepiannya, ternyata dia sudah lama mencari seseorang yang bisa dianggap sebagai keluarga. Seseorang yang baik hati dan berperilaku. Jujur, kakek itu juga selama hidupnya ternyata menyimpan niat dan keinginan serta memiliki harta kekayaan yang banyak yang telah lama disimpannya. Dan dia berniat mewariskannya pada seseorang yang benar-benar layak untuk menerimanya. Dan Wisnu adalah pilihannya. Keesokan harinya, kakek Suriansa diantar oleh salah satu tetangga di samping rumahnya. Dan kakek tersebut kembali menemui Wisnu di ruang kelasnya di saat guru selesai mengajar. Sepertinya, kakek Suriansa sedang membawa sepucuk surat warisan yang ditulisnya sendiri dan diserahkannya kepada Wisnu. Karena keinginan kakek tersebut hanya ingin membantu Wisnu agar tetap terus melanjutkan pendidikannya. Hingga perguruan tinggi. Kakek itu perlahan mendekati Wisnu dan mengatakan, Wisnu, kakek ingin kau terus bersekolah dan meraih cita-citamu. Kebaikanmu telah menginspirasi kakek dan kakek ingin membantu. Dan kakek minta maaf karena beberapa hari yang lalu, kakek bertemu dengan kepala sekolah dan mengutarakan niat baik dan maksud kakek untuk membantu kesulitan. Semoga engkau mau menerima maksud dan tujuan kakek. Ucap kakek Bayau sambil dengan pandangan bergetar menyerahkan sebuah surat warisan untuknya. Tiba-tiba saja Wisnu terkejut dan hampir tidak percaya. Dengan linangan air mataharu sehingga terlihat air matanya menetes, menyentuh bajunya yang kumal. Dan Wisnu tiba-tiba saja memeluk kakek Surian Syah yang begitu baik. Dan tiada terasa, Wisnu pun bersujud ke lantai sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa akan keberkahan serta rezeki yang dia terima dari seorang kakek yang begitu rentah. Akhirnya kakek Surian Syah tak mampu berkata. Dalam hatinya ia merasa bangga dan bersedih melihat tingkah seorang Wisnu seakan tidak percaya apa yang dilakukannya. Wisnu, kakek dengar kau ingin bercita-cita menjadi seorang penerbang di salah satu angkatan udara Sebagai tentara perang Republik Indonesia, kakek bangga akan cita-citamu yang mulia itu hanya bisa berdoa Semoga Tuhan yang Maha Esa dapat mengabulkannya. Ucap kakek Surian Syah dan perlahan kakek tersebut mendekati dan memeluk Wisnu disaksikan oleh kepala sekolah Dan guru yang lain juga ikut menangis melihat peristiwa tersebut yang sangat mengharukan. Dengan seiring berjalannya sang waktu, Wisnu kini menjadi pemuda tampan yang semakin dewasa Dan ia pun bertekad untuk mewujudkan cita-citanya. Dan Alhamdulillah Wisnu akhirnya diterima di salah satu persatuan Angkatan Udara Republik Indonesia Dan mengikuti pelatihan militer dan menjadi salah satu prajurit terbaik Dan mendapat beasiswa untuk sekolah penerbangan di luar negeri. Sementara itu pemirsa dibalik rumah gubuk kakek Suriansah Di usianya yang semakin menua dan pada suatu hari ketika sakitnya semakin parah, tubuhnya semakin lemah. Dia hanya bisa terbaring hingga di suatu malam di saat adzan subuh terdengar sayup di keheningan malam Dan kakek Suriansyah di tengah solatnya, tiba-tiba saja tubuhnya terkapar dan nafasnya tersengal Dan ia pun menghembuskan nafasnya. Yang terakhir, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Dan kematiannya membuat Wisnu yang sekarang ini berada di luar negeri tak mampu berucap Walaupun hanya sepata kata, sehingga terdengar nafasnya terasa sesak. Wisnu hanya bisa berteriak dalam hatinya memanggil kakek Suriansah di tengah kesedihannya Yang selama ini telah menolong serta membuat menjadi orang yang berguna Dan sebagai prajurit, ia hanya mampu menangis dalam hati. Wisnu bibirnya bergetar, mengucap sepatah kata dalam doa mengantar kepergian seorang kakek Suriansah Semoga jasadnya bersama dengan orang-orang yang beriman dan ditempatkan di surga yang abadi. Pemirsa yang budiman ada pun pesan moral dari cerita ini bahwa Kebaikan hati dan kesediaan untuk membantu orang lain seringkali membawa berkah yang tak terduga. Seperti halnya Wisnu yang tanpa pamrih menolong seorang kakek, Kebaikannya justru membuka jalan bagi masa depannya yang lebih cerah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa sebuah tindakan kecil Dapat membawa dampak besar dan bahwa orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang indah pada waktunya. Nah, pemirsa yang budiman demikianlah kisah yang sangat menginspirasi. Untuk kita renungkan, sampai jumpa cerita selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya agar kami lebih bersemangat lagi membuat cerita selanjutnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.